Wali kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming, akan bicara soal dugaan Roki Gerung menghina dan menyebut Jokowi sebagai bacingan yang tolol. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa 1 Agustus 2023, Gibran menanggapinya dengan santai meski ayahnya diduga telah dihina secara terang-terangan oleh Roki Gerung. Gibran juga menanggapi santai terkait dengan dilaporkannya Roki Gerung ke Polda Metro Jaya imbas menyebut Jokowi sebagai bacingan tolol. Gibran sendiri menyampaikan bahwa sudah hal biasa bagi keluarganya selalu dihina. Apalagi ketika mendekati Pesta Demokrasi 5 tahunan atau pemilu 2024. Ayah dari Janete Sri Narendra itu tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait dengan pelaporan Roki Gerung. Ia juga menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina. Buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak bikinin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut.